AS tersangka pembalakan liar ditangkap petugas Direkturat Polair Polda Sumsel Rabu Dinihari. Dari penangkapan ini, polisi menyita 300 batang kayu jenis rimba meranti. Tersangka ditangkap petugas patroli di desa Sungai Meranti, Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Tersangka ditangkap lantaran tidak bisa menunjukkan dokumen kayu yang ditariknya menggunakan rakit. Ratusan batang kayu bernilai miliaran rupiah ini berasal dari Hutan Lindung Taman Nasional 9. Dia langsung melakukan penebangan di kawasan hutan. Dan setelah kita berkoordinasi dengan saksi ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Banyuasin, memang betul kayu ini berasal dari kawasan hutan. Kayu hasil pembalakan liar rencananya akan diolah dan diselundupkan ke Sumatera dan Jawa. Pembalakan liar tidak dilakukan tersangka sendirian. Satu kali Pak disitu. Itu bisa nebang pondus itu seperti apa Pak? Kayunya sudah kayak rupiah, makan api Pak. Yang masih yang belum rubuh ya ditebang. Yang udah rubuh ya diambil. Bapak sendiri menebang atau ada orang lain? Sama teman-teman lah kerja. Saat ini petugas memburu jaringan pembalakan liar di Taman Nasional Sembilang. Sementara tersangka yang dijerat undang-undang tentang kehutanan terancam hukuman lima tahun penjara. Ardian Sanugraha melaporkan untuk NET.